Saudara Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, serta Kementerian Perindustrian akan bersinergi mengelar acara pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Working Group yang akan berlangsung September mendatang. Sinergi ini dilakukan sebagai upaya mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam pemulihan ekonomi global melalui peningkatan peran perdagangan, investasi, dan industri. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan menggelar pertemuan G20 Trade, Investment and Industry Working Group atau TIIWG yang akan berlangsung pada bulan September nanti. Terdapat tiga subtema besar yang akan menjadi pembahasan di perhelatan G20, TIIWG yaitu arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi hijau atau energi terbarukan. Menteri Perdagangan Muhammad Luswi menyampaikan ketiga tema tersebut menjadi tantangan utama dari kegiatan ekonomi dan peradaban dunia saat ini. Menurut saya, menjadi tantangan utama daripada kegiatan ekonomi dan peradaban dunia pada saat ini. Tanpa kita menyelesaikan permasalahan daripada arsitektur global ini, karena kita bukan hanya menghadapi pandemi yang nggak selesai-selesai, tetapi kita juga mesti berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan pandemi-pandemi yang akan datang. Sementara itu, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahri Lahadelia, menjelaskan fokus pemerintah Indonesia saat ini yaitu mendorong investasi berkelanjutan dan investasi inklusif. Ia juga menargetkan investasi yang akan masuk sekitar Rp200 hingga Rp250 triliun dari penyelenggaraan Forum G20 Trade, Investment, and Industry Working Group, TIIWG. Kita akan mendorong untuk investasi yang berkelanjut, investasi yang inklusif. Indonesia harus berada pada posisi terdepan untuk bagaimana memainkan perannya untuk mendorong salah satu cantaranya adalah green energy. Dalam kesempatan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasaswita menambahkan Indonesia telah bersiap mengadopsi industri 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi pada konsumsi industri. Dan strategi yang ini akan meningkatkan respon industri atau mengejas respon industri terhadap konsumsi sumber daya sehingga dapat mengecepatkan penerbangan industri yang jauh. Tim Liputan Kompas TV